Niju ibu langsung gak ngomong-ngomong lagi ya tau. Pasca kejadian pemukulan yang dilakukan Oknum Satpam di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung terhadap salah seorang nenek atas nama Lasmi. Pihak Rumah Sakit Abdul Muluk melalui direkturnya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan berharap kasusnya dapat diselesaikan secara baik. Selain itu, Rumah Sakit juga telah mengevaluasi dengan memberikan teguran dan binaan terhadap Oknum Satpam yang diduga melakukan pemukulan. Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk, Lukman Pura, juga mengatakan bahwa pihak Rumah Sakit melarang nenek Lasmi untuk beraktivitas atau berjualan di kawasan rumah sakit lantaran mengantisipasi bahaya penularan virus corona. Saya akan menyampaikan permohonan maaf atas nama staf-staf saya. Saya akan berjanji melakukan perbaikan. Tapi coba proporsional dong, proporsional lah dibundukkan permasalahan ini. Untung kan tidak menyangkut masalah kematian dan sebagainya. Tapi saya bisa melihat itu sebagai suatu keteledoran, kelalaian. Dan proporsional juga saya menegurnya. Kalau memang bisa saya bina dengan baik, saya bina. Kan ada hirarki dari teguran yang dilakukan. Selalu berbeda dalam arti kata sebanding daripada permasalahan yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan, dan hukuman yang akan diberikan. Sebelumnya kasus pemukulan terhadap nenek Lasmi yang diduga dilakukan oleh Oknum Satpam Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung ini terjadi pada selasa sore lalu. Peristiwa ini dipicu lantaran korban hendak mengantarkan termos air panas ke salah satu pasien. Kemudian Oknum Satpam yang mendatangi korban melakukan teguran hingga dugaan pemukulan. Kasus ini pun kini masih didalami oleh Satuan Kepolisian di Polresta, Bandar Lampung. Romafia Idam, Kompas TV, Lampung.